Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi receiver Gardiner Caviecen yang hilang siaran nah jadi hilang siaran itu bisa disepegang berbagai macam ya bisa juga karena masa aktifnya sudah habis bisa juga ada parabola yang rusak ya ada bagian parabola yang rusak mungkin LNB-nya atau kabelnya mungkin nah bisa juga ada perubahan-perubahan dari sananya ya Nah jadi teman-teman bisa men-scan ulang nah jadi teman-teman bisa men-scan ulangnya kembali ya kalau di sini untuk receiver saya ini ini masa aktifnya sudah habis ya teman-teman Nah jadi disini saya akan berbagi saja karena kemarin itu ada yang tanya bagaimana cara memprogramnya ya jadi disini saya akan berbagi bagaimana cara untuk memprogramnya kembali atau men-scan ulang kembali jadi teman-teman itu bisa tekan menu di remote control kemudian jangan lupa untuk siarannya nah disini pergi ke edit siaran itu untuk siarannya itu dihapus semua dulu habis semua maupun siaran televisi ataupun siaran radio itu dihapus semua nah seperti ini sudah terhapus semua ya teman-teman tidak ada saluran mau instalasi dulu oke nah sekarang setelah terhapus semua kita pergi ke pengaturan antena nah disini nah disini pengaturan antena di pengaturan antena ini teman-teman bisa tentukan ya parabola apa jenis LNB apa yang teman-teman pakai kalau untuk parabola yang jaring besar itu biasanya menggunakan LNB yang C-band ya teman-teman jadi disini untuk kawisan C-band dan disini untuk kawisan yang kuban atau parabola kecil LNB-nya pun juga kecil itu jadi disini saya memakai yang jenis kuban ya teman-teman oke kemudian selanjutnya kita tentukan yang di bawah ini nah untuk disek ini jadi ini menentukan mungkin berapa banyak LNB yang teman-teman pakai ya mungkin ada ada lebih dari satu LNB bisa dua atau tiga atau empat biasanya untuk menangkap siaran dari beberapa satelit nah kalau untuk satu LNB saja jadi ya cukup seperti ini saja ya kemudian kita mulai mencari ya jadi disini ada pencarian satelit juga ada pencarian buta ya teman-teman Oke jadi disini kita mencari yang pencarian buta saja ya teman-teman langsung saja kita cari nah di dalam pencarian mode buta ini teman-teman bisa menentukan yang FTA saja atau yang free saja atau semua jadi disini saya memilih semua ya teman-teman disini ada pilihan Ya dan tidak jadi saya pilih yang tidak saja jadi channel yang masuk itu semua tidak yang free saja jadi yang berbayar pun ikut masuk atau ter-scan ya dan kemudian disini ada pilihan TV atau radio disini yang bisa menentukan ya semua itu artinya TV dan radio untuk disini juga bisa untuk TV saja juga radio saja ya teman-teman biasanya itu saya memilih untuk yang TV saja ya karena jarang sekali mendengarkan radio video dari TV maksudnya radio di TV setelah itu kita mulai mencari ini nanti yang masuk sangat buahnya ya teman-teman karena kita menggunakan mode pencarian buta Oke langsung saja kita tekan cari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pencarian sudah selesai dan disini ada pertanyaan yaitu apakah kamu ingin menyimpan nah kita tekan oke saja ya teman-teman nah disini nah disini ini untuk channel yang masuk itu banyak sekali karena tadi menggunakan pencarian mode buta disini ini yang masuk sangat banyak sekali jadi dari sekian teman-teman banyak channel yang masuk ini teman-teman bisa pilih yang bisa itu yang mana atau yang masih aktif itu yang mana nah disini ada tandanya biasanya kalau ada tandanya dolar seperti ini nah itu artinya berbayar ya teman-teman seperti ini 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 bisa ini atau yang aktif-aktif saja Coba kita melihat yang ini bakal bisa jadi bisa ya rawan kita coba yang bisa itu yang mana kita pilih nah seperti ini nah seperti ini juga masih bisa ya nah seperti ini juga masih aktif ini juga masih aktif ya teman-teman jadi biasanya itu masa aktifnya itu kalau tidak salah satu tahun ya teman-teman satu tahun sejak tanggal atau sejak aktifasi oke teman-teman sekian dari saya semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati